Intro Ya, ada. Ternyata ada. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada contohan dan kalau dilihat pimpinan partai, kita masuk dengan Pak Saimin, kita masuk timnya Pak Jokowi. Jadi kita dari dalam memahami sulitnya pembangunan pantangan yang kita hadapi. Tahun depan ini tidak ringan pantangannya. Ada kondisi geopolitik yang sangat membahayakan di Eropa, di Taiwan, di Laut Cina Selatan ini. Harus di manajer dengan baik juga. Masalah pangan, tapi kita manajer dengan baik. Jadi untuk ini kita butuh suatu kerjasama yang solid. Suatu frekuensi yang sama. Dan Alhamdulillah, hari ini terima kasih. Sebuah umpan. Saya juga terima kasih banyak, Pak. Jadi saatnya beliau, ya ini saya kira rakyat bisa lihat ya. Bukan kita kompak. Kompak. Kita harmonis. Tadi presidennya beritahu beberapa kali harmonis. Kunci rakyat-rakyat ini ingin lihat pimpinannya semua kerjasama untuk rakyat. Maksudnya dalam beberapa waktu ke depan akan ada upaya menggabungkan dua koalisi ini, Pak? Ya nanti kita lihat prosesnya. Tapi yang penting komunikasi akan banyak intens. Terima kasih.